Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Wahyu Steti Di mana kesempatan kali ini saya sedang berada Ini di lahan keporang Bapak Puji Dan ini Bapak Puji lagi melakukan pengocoran atau pemupukan Ini yang bahan bakunya ini, pupuknya Cuma hanya urin, urin sapi Ini difermentasi dengan EM4 dan tetes tebu Ini untuk campuran ini air apa ini? Ini air biasa Oh, ini berarti air biasa yang untuk campuran itu urin sapi Ini perbandingannya kan 10 liter urin sapi 100 liter air Berarti ini aduannya itu 10 liter urin sapi 100 liter air biasa Ini bisa di, misalkan ini Dicampurnya ini air cucian beras gimana ini? Kalau cucian beras sih katanya bagus tapi saya belum pernah sih Berarti ini orang Bapak Puji belum pernah menggunakan air cucian beras Ini hanya air biasa Yang diutamakan ini urin sapi EM4 dan tetes tebu Ini orangnya luar biasa Ini di desa saya, Bapak Puji adalah seperti apa itu? Tuan porang Karena porangnya itu udah banyak banget Sekitar 8 lahan Luar biasa Ini luas-luas banget Ini pekerjanya ada 6 disana yang lagi kerja Urin sapi yang sedang dicampur Ini urin sapi yang sudah di fermentasi Wah bau banget ternyata ini Ini memakai campuran dari EM4 dan tetes tebu Walaupun sedikit Tapi urin sapi ini sudah di fermentasi selama 3 bulan ini Dan ini mau digunakan untuk pengocoran porang atau badul Yuk kita lihat bagaimana caranya ini melakukan pemupukan Atau pengocoran ini dari popok organik cair Yuk kita simak mendekat untuk pemupukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata ini menggunakan alat manual Yaitu gayung Guna untuk melakukan pengocoran Ternyata Apa ini Masih manualan Tapi kok porangnya bisa tumbuh seperti ini Luar biasa ini lahan milik Bapak Puji Top khususnya untuk apa itu Untuk para petani porang Gunakan itu Ini rajikan mungkin ini ide dari Bapak Puji Ini yaitu diantaranya Urin sapi Terus tetes tebu Di fermentasi nanti ini kalau dilakukan pengocoran ini Dicampur air Itu airnya kata Pak Puji itu Air biasa bisa Yang penting apa itu Aduannya itu Fermentasi urin sapi Itu cara pengocornya seperti itu Kita coba Ini ikut-ikutan Ikut itu Kemupukan Ini katanya Satu gayung Ini satu gayung untuk Empat Untuk empat pohon Bye Sub indo by broth3rmax Dulu Kesempatan kita Ini di lahan Bapak Puji Yang Lagi Ngocor Atau Melakukan pemupukan Porang-porang ini Mudah-mudahan Apa yang saya bagikan Bermanfaat untuk Kawan dan sobatku Dimanapun kalian berada Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax